Bukaran besar yang menghanguskan kawasan perumahan padat di Kerukut, Taman Sari, Jakarta Barat diduga sengaja dilakukan oleh seorang warga. Kini 2.600 jiwa kebingungan karena kehilangan tempat tinggal. Peristiwa kebakaran di kawasan padat penduduk Kerukut, Taman Sari, Jakarta Barat dini hari tadi terindikasi sengaja dilakukan. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi dan 1 orang pemilik rumah yang diduga sengaja membakar rumahnya sendiri. Akibat kebakaran ini 2.600 jiwa kehilangan tempat tinggal. Dari 600 kepala keluarga di RW03 Kerukut, kini kebingungan harus tinggal di mana. Petugas kini melakukan pendinginan di lokasi kebakaran agar api tidak kembali menyala. Pemerintah setepat akan membangun tenda darurat dan dapur umum bagi korban kebakaran. Berintahkan untuk mengamankan lokasi. Jangan sampai ada tangan-tangan jahil yang memanfaatkan kebakaran. Kami bersama di Taman Sari, kita bisa tiga saksi, satu yang kami amankan, karena api tersebut dari rumah yang ditanggupkan. Maposek Metro Taman Sari juga menurunkan anggotanya ke lokasi kebakaran untuk menghindari tindakan kriminal. Tak sedikit warga korban kebakaran belum sempat menyelamatkan harta bendanya. Mereka menyesalkan tindakan tetangga mereka yang nekat membakar rumahnya hingga kini menyusahkan ribuan warga lainnya. TN terduga pelaku pembakaran kini sudah diamankan di Maposek Taman Sari, namun belum diketahui apa motif pembakaran ini. Hendrawan Wikongko, Jakarta